Presiden Jokowi Dodo menyatakan dibutuhkan dana sebesar 466 triliun rupiah untuk membangun ibu kota negara baru. Dana tersebut berasal dari APBN dan dana kerjasama antar pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Presiden menyatakan dana yang akan digunakan 19% diambil dari APBN, sisanya merupakan pendanaan dari investasi dan swasta. Pendanaan dari APBN akan diupayakan melalui skema pengelolaan aset negara di Jakarta dan ibu kota yang baru. Dana sebesar 466 triliun rupiah tersebut akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung yang memiliki fungsi utama seperti gedung parlemen, istana negara, dan bangunan strategis TNI Polri. Kemudian kedua merupakan bangunan fungsi pendukung seperti sekolah, perguruan tinggi, sarana kesehatan, dan juga lembaga pemasyarakatan. Ketiga, bangunan fungsi penunjang meliputi sarana dan prasarana serta biaya pengadaan lahan. Terima kasih telah menonton Ada yang bertanya mengenai pendanaan. Perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah kurang lebih 466 T. Nantinya 19 persen itu akan berasal dari APBN. Itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di Ibu Kota Baru dan di DKI Jakarta. Sisanya akan berasal dari KPPU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta investasi langsung swasta dan BUMN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!